Intro Inilah video amatir saat warga Belora Jawa Tengah membangunkan sahur pada bulan puasa tahun ini. Mereka berkeliling kota menggunakan berbagai kendaraan sambil membangunkan sahur dengan pengeras suara. Namun kemeriahan warga saat sahur ini tidak dibarengi dengan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Atraksi sahur ini membuat kerumunan, tidak menjaga jarak, dan banyak di antara warga tidak mengenakan masker. Detik-detik ratusan petasan meledak saat dibawa dengan motor terekam kamera warga. Diduga ratusan petasan meledak akibat panasnya kenal pot motor. Ledakan petasan ini sempat menimbulkan kepanikan warga. Warga langsung mengevakuasi pengendara dan berusaha memadamkan ledakan petasan. Polisi yang datang ke lokasi mengamankan barang bukti petasan. Polisi juga merazia dan mengamankan ribuan petasan aneka jenis yang dijual di pasar. Inilah rumah kos tempat korban pelecehan seksual, PU, yang berusia 15 tahun disekap oleh pelaku berinisial AT 21 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 9 SMP disekap oleh pelaku di rumah kos yang disewanya selama 1 bulan dari Februari hingga Maret. Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi telah bertemu dengan pihak keluarga korban dan menyambangi rumah kos tempat korban disekap. KP AD Kota Bekasi menemukan fakta baru bahwa PU tidak hanya menjadi budak seks tapi juga menjadi korban perdagangan orang. Pelaku yang diduga anak wakil rakyat menjual PU kepada lelaki hidung bulang selama berada dalam penyekapan. Perkelahian warga di pasar sentral remu Kota Sorong, Papua Barat mengakibatkan seorang meninggal dunia dan satu mobil dibakar masa. Kekerasan ini dipengaruhi oleh minuman keras. Mobil yang dibakar masa itu buntuk dari kekerasan yang terjadi di pasar sentral remu yang menewaskan satu orang warga. Diduga keluarga korban tidak terima, salah satu anggota keluarga mereka merenggang nyawa akhirnya mereka membakar mobil pelaku. Seorang ayah berusia 80 tahun menjadi korban pembacokan anak kandungnya di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatra Utara. Kakek Dullah dibacok anaknya karena diduga telah memukul kucing kesayangan pelaku. Warga yang mendengar keributan kemudian menghampiri dan membantu kakek Dullah untuk dibawa ke klinik terdekat agar mendapat pertolongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!